Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kini kita akan simak salam-salam pilihan pagi hari ini dari Bapak Won Hendrayana, Vice President Info Vesta. Tadi kita sudah bahas BCA, selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi. BCA direkomendasikan BAI, setelah Bank BCA juga direkomendasikan Bank Mandiri. Dengan rekomendasi BAI, ada Astra Internasional direkomendasikan BAI, dan ICBP juga direkomendasikan BAI. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan Pak Wawan. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai BBCA, artinya ini strong buy saja untuk BBCA ya, walaupun harganya sudah masuk ke rekor terbaru sepanjang masa. Ya, memang kalau kita bicara valuasi ya, BCA itu salah satu bank paling mahal di Indonesia sekarang. Tetapi memang valuasi yang tinggi itu juga mencerminkan ekspektasi yang tinggi juga dari para investor terhadap kinerja di Bank BCA. Dan sampai sekarang itu laporan keuangan BCA masih sangat baik, pertumbuhan kredit, juga pertumbuhan labah. Jadi dari sisi itu silahkan kalau investor mau pegang BCA untuk long term. Oke, secara revenue growth sendiri di 2023 secara year on year sudah tumbuh 17,22 persen dan juga secara harga sendiri level terakhir seperti yang tadi sudah disampaikan level 10.900. Begitu ya, satu minggu sudah menguat 4,06 persen dan satu bulan sudah menguat 5,57 persen. Oke, target untuk BBCA tadi sudah disampaikan di 2025 bahkan bisa sampai ke level 12.000. Ini menjadi sebuah gap yang bisa dimanfaatkan untuk BBCA ya. Walaupun memang sudah dikategorikan mahal tapi ada potensial upside yang menarik untuk BBCA ya Pak. Baik, berikutnya dari BBCA kita ke Bank Mandiri. Pak Wan, seperti apa? Iya, kalau Bank Mandiri ini adalah bank yang pertumbuhan kreditnya paling tinggi sekarang di Indonesia. Jadi potensi pendapatan dari Mandiri juga salah satu yang paling besar di Indonesia untuk perbankan. Jadi saya juga sarankan untuk kita pegang kalau memang masuk ke perbankan. Apalagi harga sekarang itu di 7.400.000. Itu memang all time high juga tapi belum ini ya, belum setinggi levelnya BCA. Jadi masih bisa kita masuk di level sekarang. Oke, secara valuasi lebih murah jika dibandingkan dengan Bank BCA tapi secara potensial upside untuk Bank Mandiri juga ini menarik ya. Target price-nya Anda lihat untuk Bank Mandiri ada di level berapa Pak Wan? Iya, untuk tahun depan sendiri kita melihat ada di 8.000. 8.000 di akhir tahun? Iya, di tahun 2025. Baik, kalau kita lihat level terakhir di 7.400.000 sebenarnya untuk bisa langsung masuk ya Pak Wan ya? Betul. Oke, untuk termi investasinya menengah kepanjang atau seperti apa untuk Bank Mandiri? Iya, saya selalu menyarankan untuk investor yang masuk ke saham ya panjang gitu ya. Ini paling-paling tepat. Tetapi kalaupun jangka pendek ya umumnya itu di bulan Desember dan Januari juga akan ada Windows Dressing. Jadi bisa saja dibeli sekarang dengan target untuk dilepas pada bulan Desember. Tapi kalau targetnya jangka pendek seperti ini investor juga harus berhati-hati dengan volatilitas. Baik, oke. Itu dia analisis dari sama Bang BCA dan juga Bang Mandiri. Kita ke Astra Internasional, Pak Wan seperti apa? Ya, untuk Astra sendiri karena dia 50% daripada penjualannya adalah dari kendaraan promotor. Maka penurunan suku bunga otomatis akan berimbas pada peningkatan penjualan kendaraannya. Ini yang diharapkan. Jadi Astra itu kita bisa masuk karena potensi dia diuntungkan dengan penurunan suku bunga. Oke, setelah valuasi di 5275 ini cukup menarik ya untuk bisa masuk ke Astra ya? Oh, untuk Astra sebetulnya valuasinya murah ya. Karena dia cukup dalam. Sebelum di awal tahun bahkan dia sempat mencapai Rp6.000 harga Astra ini. Sehingga sekarang di level Rp5.200 itu sebetulnya belum kembali ke level sebelum atau ke awal tahun. Sementara kalau perbankan sudah, Astra ini belum. Jadi sebetulnya relatif murah, Pak Wan pasti. Oke, untuk Astra sendiri sudah terdiskon dan juga dari awal tahun belum kembali ke level awal tahun begitu ya. Jadi menarik untuk bisa disermati secara target price. Maaf Pak Wan, tadi boleh disampaikan? Ya, kita melihat Astra berpotensi paling tidak di tahun 2025 nanti untuk kembali ke level awal tahun di Rp6.000. Oke, dari Astra Internasional kita ke ICBP seperti apa? Pak Wan. Ya, kalau ICBP ini dia diutungkan karena sekarang kalau kita lihat kurs dolar itu terus menurut ratu-ratu rupiah ya. Artinya rupiahnya menguat. Dan karena ICBP ini adalah salah satu bahan bakunya adalah gandum dan gandum diimpor dengan dolar. Maka ketika dolar melemah itu akan menjadi profitabilitas untuk ICBP. Jadi kita bisa masuk ke ICBP. ICBP sendiri seharga sekarang di Rp11.700an memang relatif sudah tidak murah lagi. Tetapi dengan potensi yang ada lalu juga kalau suku bunga turun nanti konsumsi masyarakat akan meningkat. Kita masih ada pilkada sedang berjalan. Saya melihat ICBP berpotensi untuk paling tidak kembali ke Rp12.500. Oke, menarik untuk bisa masuk ke ICBP. Level terakhir di Rp11.000an dan Anda tadi melihat target price-nya di level Rp12.000an begitu ya. Bisa dimanfaatkan gap-nya untuk ICBP. Tadi sam-sam yang direkomendasikan oleh Pak Wan adalah ada BBCA, Bank Mandiri, Asal Internasional dan juga ICBP. Baik, kita akan bahas hal lain Pak Wan ini terkait dengan sentimen apalagi yang sebetulnya kita tunggu dan juga perlu diwaspadai. Apakah kemudian ada posibilitas di tengah IHSG yang masuk ke level barunya begitu? Apakah perlu diwaspadai akan terjadi pull up Pak Wan? Oke, ada tiga hal utama yang harus dicermati saat ini. Satu adalah kinerja fundamental yang benar itu sendiri. Jadi kita akan menunggu laporan keuangan Q3 yang mungkin akan mulai dirilis pada bulan depan. Lalu masih di bulan depan juga Pak Prabowo itu akan dilantik dan juga akan menyusun kabinet dan juga mempaparkan program kerjanya. Ini akan jadi sorotan dari para investor tentunya. Dan ketiga terkait tadi aliran dana asing itu memang saat ini masih masuk ke Indonesia. Tetapi kita juga harus pas pada karena ini dana masuk besar, hot money begitu ya. Otomatis kalau terjadi pull up tadi pengeluaran, sudah pasti IHSG akan mengalami koreksi. Oke, secara fundamental sebut IHSG sekuat apa sebetulnya Pak Wan? Untuk IHSG sendiri itu saat ini sudah di level tidak murah. Artinya kalau terjadi profit taking itu sesuatu yang justru sebaiknya ada profit taking dulu. Untuk memberikan nafas ya kepada IHSG itu sendiri. Jadi kalau ada profit taking itu yang justru sehat. Jadi sebagian investor sudah bisa merelasiskan keuntungannya. Untuk kemudian harapannya ya kembali masuk ke saham-saham. Jadi saya melihat IHSG dalam jangka pendek bisa saja terkoreksi ke Rp. 400an. Oke, hari ini adalah hari terakhir di pekan ini perdagangan. Begitu apakah momen yang tepat untuk melakukan profit taking? Atau mungkin tunggu momen pas lainnya gitu ya. Mungkin kita akan bahas saja berikut ini Pak Wan. Dan bersama kami, saya jadinya kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Pak Wan Hendrayana Vice President Info Vesta. Baru saja kita kemudian berada dalam euforia penguatan IHSG yang tembus level terbarunya begitu ya. Tapi begitu kita lihat di pembukaan perdagangan sesuatu hari ini. IHSG langsung terjun bebas sebelumnya sejauh ini dari RTI. Begitu 1,45% di level 7.790an. Dan ini cukup jauh juga terpentalnya nih Pak Wan. Tadi saya asumsikan ini pull upnya tipis-tipis saja gitu. Tapi tidak demikian begitu ya. Sebelum kita kemudian bahas, saya juga ingin sampaikan. Sam-sam yang masuk ke dalam jajaran TAP Genus. Di perdagangan sesuatu adalah ada Briss, Gotoh, kemudian juga Indef, A-Satware. Maksud saya, ya betul, A-Satware. Ada Inco, TAPG, LSIP, BSBK, MAPI, dan SILO. Tabluses ada BRPT, TPI, A, PANI, Bumi, PTRO, DSSA, BREN, LPKR, Pegas, dan Cuan. Pak Wawan, analisis Anda untuk pelemahan IHSG di pembukaan perdagangan sesuatu hari ini? Iya, sebetulnya ada satu saham baritore New York Energy Brand ya. Yang tadi pagi itu ada berita bahwa dia keluar dari indeks FTSE atau FTSE. Sehingga kita lihat, ini investor asing terutama itu keluar dari saham brand karena keluar dari indeks FTSE 100. Dan ini juga dengan grupnya, konglomerasinya Barito. Ada BRPT, brand ini juga yang koreksinya dalam-dalam hari ini. Jadi kalau memang hari ini itu pelemahan IHSG didorong oleh saham konglomerasi dari Pak Pracoko Pagestu. Oke, no wonder kita kemudian BRPT dan juga brand ini masuk ke tabluses ya. Dan kalau kita lihat dari valuasi untuk brand ini cukup signifikan. Itulah mengapa kemudian perlemahan IHSG di pagi hari ini cukup signifikan begitu ya. Dari level 7.900an ke level, maksud kami, 7.900an ke level 7.700an. Oke, dengan kondisi yang seperti ini, apakah kemudian kita harus waspada terkait dengan sektor yang lain Pak Wawan? Ya, tentu saja kalau perbankan tadi tidak ada masalah ya. Hari ini pun saya lihat sampel perbankan masih solid, tipis-tipis saja geraknya. Di saat IHSG-nya turun sampai dengan 1,5%. Lalu juga sektor consumer good itu kita lihat hari ini tetap naik karena mereka tetap diuntungkan dengan pelemahan dolar. Jadi sepanjang kita melihat pada fundamental baik itu sektoral maupun masing-masing emiten itu kita bisa lebih tenang ketika berinvestasi dalam jangka panjang. Baik, artinya untuk perbankan sendiri secara fundamental ataupun secara sentimen ini cukup solid. Begitu ya walaupun memang terjadi peleman signifikan di pembukaan perbankan sesatu. Itu yang kemudian menjadi base untuk fundamental di sisi perbankan dan rekomendasinya dari Pak Wawan sendiri untuk sesama berbasis perbankan ini adalah menengah kepanjang begitu ya? Betul. Baik, oke kita bergerak ke rupiah yang kemudian menguat ke level 15.200an pawan apa analisis Anda dan implikasinya terhadap sektor-sektor tertentu yang cukup sensitif terhadap volatilitas rupiah seperti apa? Ya kita memang rupiah sempat melemah sampai di atas 16.000 itu terjadi karena proyeksi penurunan suku bunga yang mundur lalu juga adanya dana asing yang keluar dari pasar modal. Tetapi sebulan terakhir atau mungkin dua bulan terakhir itu dana-dana asing sudah secara deras kembali ke Indonesia dan ini menyebabkan rupiah terus menguat. Jadi kalau kita lihat penguatan rupiah saya rasa akan bisa bertahan sampai dengan akhir tahun di level saat ini paling tidak 15.000 sampai 15.200. Tapi untuk menguat sampai di bawah 15.000 ya mungkin itu bisa terjadi kalau misalnya program-program Pak Prabowo itu ternyata disambut dengan baik ya oleh emitter asing dan bisa memasukkan foreign investment. Kalau itu terjadi bisa saja nanti rupiah di bawah 15.000. Tapi untuk level wajar saya rasa 15.100, 15.400 itu memang sesuai dengan target di RAPBN juga. Baik, kalau kita lihat saat di perdagangan yang paling aman untuk kita jalani di perdagangan hari ini. Pak Owan seperti apa? Tentu saja menyambung dari pertanyaan yang saya sempat sampaikan kepada Anda di segmen sebelumnya. Apakah Jumat ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk merealisasikan keuntungan? Mengingat di pembukaan sesuatu juga sudah ada pelemahan yang signifikan gitu? Kita jump in ke sentimen yang sama atau mungkin nunggu dulu? Kalau melalui asing keuntungan ya pada sektor consumer good dan perbankan ya saya rasa kebanyakan investor akan sudah profit pada dua sektor itu karena rakyatnya signifikan. Kalau pendapat saya adalah profit taking itu tidak pernah salah ya karena kan profit. Jadi silahkan saja kalau profit taking itu tidak pernah salah. Tinggal besar atau kecilnya saja gitu ya profit yang direalisasikan ya. Kalau mau cukup panjang ya silahkan di hold karena potensi naik lagi itu masih terbuka lebar. Oke, baik. Singkat saja untuk proyeksi pergerakan ISG di hari ini seperti apa Pak Owan? Ya, kita lihat karena tekanan dari saham-saham big cap grup Barito itu sangat besar koreksinya. Ya saya rasa ISG supportnya tetap di 7.700 ya semoga tidak tertembus. Dan mungkin kalau akunan nanti ada rebound ya harapannya ISG semoga bisa ditutup di 7.800an nanti di akhir hari ini. Baik, oke. Itu terdiri beberapa analisis yang sudah saya sampaikan oleh Pak Owan. Semoga dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar yang akan melakukan perdagangan di hari ini. Pak Owan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Saya selalu, Pak Owan. Sampai jumpa. Saya selalu. Baik. Terima kasih. Terima kasih.